satu mangkok besar teman-teman bismillahirrahmanirrahim kita cicipi ya ini nangkanya aku coba dulu harum banget bismillah Assalamualaikum teman-teman siang hari gini enaknya estelar dan aku suka banget estelar original yang sengaja dibuat berkuah gitu ya jadi segar nah yuk kita lihat gimana cara bikin estelar itu memang bahan utamanya cuma tiga macam yaitu apokat nangka dan kelapa terus nanti ditambah susu kental manis gitu ya susu mau apalah pokoknya suka-suka kemudian es dan itu udah enak banget kalau sekarang banyak varian macam-macam tambahan itu sebetulnya improve aja jadi teman-teman yang namanya estelar ya bahannya cuma yang tiga tadi oke teman-teman ini bahan-bahannya kita potong-potong sesuai dengan ukuran yang diinginkan jadi biasanya nangka dipotong lebih kecil karena sensasi rasanya kuat ya jadi dia sengaja dibikin kecil-kecil oke kita campurkan nangkanya ke kelapa ini tadi kelapanya satu butir loh teman-teman karena dia muda banget ya ini lagi enak-enaknya kelapanya jadi memang enggak banyak terus airnya sedikit aku masukkan nanti aku tambahin lagi di belakang nah kita masukkan nangkanya nih kira-kira nangkanya sekitar dua ons berikutnya aku pakai juga alpokat alpokatnya ini yang ukuran kecil jadi aku pakai dua kalau ukurannya besar satu aja cukup nah teman-teman ini untuk alpokatnya sengaja dipotong pakai sendok nggak beraturan gitu ya karena memang sensasinya jadi kayak berseni gitu sebetulnya boleh juga dipotong-potong tapi kebanyakan memang biasanya dengan sendok saja seperti ini oke bahan utamanya sudah lengkap sekarang saatnya menambahkan es bisa juga pakai es serut ya yang model kental pakai es serut tapi karena aku main yang bikin yang encer gitu yang berkuah aku pakai esnya es batu dan kemudian ditambahkan kental manis nah kental manis sesuai selera tentunya yang suka manis bisa sampai sekitar 10 sendok tapi kalau yang enggak begitu suka bisa dengan 3 sendok saja sudah cukup oke teman-teman kalau sudah begini tinggal aduk dan dipakai kaniknya aku lebih suka es semuanya satu mangkok besar teman-teman bismillahirrahmanirrahim kita cicipi ya ini nangkanya aku coba dulu harum banget bismillah nah teman-teman ini bisa ditambahkan bahan yang lainnya sesuai dengan apa yang teman-teman suka tapi secara original seperti inilah yang namanya es teler biasanya dibuat lebih kental tapi ini sengaja aku tambahkan lagi dengan air kelapa mudanya jadi tambah berkuah ruah rumpah aduh-duh sampai susah ngomongnya tumpah ruah gitu loh kumpuahnya bisa seger banget aduh udah setelah pengen makan aja aku teman-teman udah dulu sampai disini ya teman-teman semoga bermanfaat jangan lupa tetap berbagi berbuat manfaat pada sesama oke yang belum subscribe silahkan klik subscribe klik juga loncengnya selanjutnya agar kita jadi keluarga besar di channel ini oke teman-teman rilis rahmatin disini ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih